Intro Yusuf Kala belak-belakan ungkap perbedaan mencolok jadi wakil presiden di era SBY dan Jokowi Dikutip dari bangkapos.com, wakil presiden RI Yusuf Kala tercatat sudah menjadi wakil presiden Indonesia sebanyak dua kali yakni pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jokowi Pertama, ia menjadi wakil presiden tahun 2004 hingga 2009 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Kedua, Yusuf Kala menduduki kembali jabatan tersebut di era kepemimpinan presiden Jokowi Dodo atau Jokowi untuk periode 2014 hingga 2019 Dengan kata lain, Yusuf Kala adalah orang pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia sebanyak dua kali secara tidak berturut-turut Dalam pidatonya di istana wakil presiden pada 2017 lalu, Yusuf Kala sempat mengungkapkan bahwa ia adalah juara Indonesia Saya itu juara Indonesia, tidak ada orang seperti saya, kata Yusuf Kala Menurut Yusuf Kala, ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden Sebelum Prabowo resmi maju di Pilpres 2019 Adapun Yusuf Kala maju di Pilpres 2004, 2009, dan 2014 Hasilnya dua kali menang dan satu kali kalah Kekalahan Yusuf Kala terjadi pada Pilpres 2009 Kala itu, Yusuf Kala maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Wiranto Namun sayang, ia kalah suara Berbicara soal pengalaman Yusuf Kala menjadi wakil presiden dengan pasangan berbeda Tentu ada kesan-kesan tersendiri dari pria asal Makassar tersebut Dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu 19 Desember 2018 lalu Yusuf Kala ditanya terkait pengalamannya sebagai wakil presiden Indonesia Adapun Yusuf Kala ditanya lebih nyaman jadi wakil presiden SBY atau Jokowi Yusuf Kala menjelaskan bahwa menjadi wakil presiden SBY atau Jokowi itu sama saja secara umum Namun ada perbedaan mencolok antara era kepemimpinan SBY dan Jokowi Menurut Yusuf Kala perbedaan tersebut terletak pada kegiatan rapat Sama saja, walaupun pada zaman Pak SBY saya lebih banyak berbicara atau menangani masalah-masalah ekonomi Rapatnya tidak terlalu banyak Sekarang masalah politik, ekonomi, sosial itu dirapatkan Sehingga saya ingin sekali lagi katakan itu keputusan bersama Kata Yusuf Kala Yusuf Kala mengungkapkan hampir semua keputusan di era kepemimpinan Jokowi diambil dalam rapat bersama Sehingga menjadi keputusan bersama Di era kepresidenan Jokowi tambahnya Ia juga selalu ikut dalam rapat kabinet dan memutuskan persoalan bersama-sama Meski ia juga menggelar rapat bersama sejumlah menteri Hasilnya selalu ia sampaikan kepada presiden Jokowi Lalu diputuskan bersama dalam rapat besar Saya dengan Pak Jokowi selalu ikut rapat itu Rapat di tempat saya juga ada Tapi hasilnya juga saya sampaikan kepada presiden Nah itulah sehingga kami tidak beda pandangan pada suatu soal Karena sudah diputuskan secara kebersamaan Lanjut Yusuf Kala Pertanyaan serupa sebenarnya pernah ditujukan kepada Yusuf Kala beberapa waktu lalu Dalam acara Mata Najwa Trans 7 Yusuf Kala sempat ditanya soal kesannya menjadi wakil dari dua presiden di dua periode berbeda Pertanyaan tersebut berasal dari seorang warganet Yang kemudian disampaikan oleh Hos acara Mata Najwa Najwa Sihab Ed Pak JK Enakan mana Pak jadi wapresnya Pak Jokowi atau wapresnya Pak SBY Dan apa kelebihan dan kekurangan dari kedua presiden tersebut Tulis warganet bernama Agus Susanto Sontak Yusuf Kala langsung tertawa mendengar pertanyaan tersebut Tidak etis untuk menilai atasan Kalau saya menilai tentu tidak enak Tidak bagus dan jangan begitu Ujar Yusuf Kala Najwa Sihab kemudian menimpali Yusuf Kala yang enggan menjawab pertanyaan warganet tersebut Kalau begitu memuji dua-duanya deh Pak Pujiannya harus beda tapi Pak potong Najwa Sihab Akhirnya Yusuf Kala pun mau melontarkan jawaban atas pertanyaan tersebut Menurutnya pada era presiden Joko Widodo lebih banyak agenda rapat ketimbang era SBY Rapat itu boleh dua sampai tiga kali seminggu Waktu Pak SBY paling tidak sekali seminggu Ungkap Yusuf Kala Semua dirapatkan semua hal-hal dimusyawarahkan tambahnya Ada pun Yusuf Kala menjelaskan sering atau tidaknya rapat punya kelebihan dan kekurangan Kelebihannya semua hal bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan Sedangkan kekurangannya ia menjadi tidak bisa pergi kemana-mana Kalau sekarang saya pergi tiba-tiba dipanggil pulang untuk rapat Katanya sembari terkekeh Najwa Sihab sebagai host acara tersebut sempat heran Loh saya ngiranya malah sebaliknya tuh Pak Maksudnya justru zaman Pak SBY yang lebih banyak rapat kabinet dibanding era Jokowi Selana jiwa Tapi zaman waktu SBY kurang rapat bagus juga Jadi bebas untuk kemana-mana Kata Yusuf Kala Kata Yusuf Kala Kata Yusuf Kala